Intro Ya, terima kasih rekan-rekan media Jadi, saya hari ini akan melakukan rilis ya Terhadap penahanan tersangka Perkara dugaan penyalahgunaan anggaran Pemeliharaan rutin atau berkala Mobil jabatan operasional Sejak tahun 2015 Sampai dengan tahun 2018 Di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Jadi, penyidik telah menetapkan Saudara SK dan Saudara MS Sebagai tersangka pada hari Kamis Tanggal 9 Desember 2021 yang lalu Saudara SK merupakan mantan bendahara pengeluaran Pada sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Dan Saudara MS adalah merupakan sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi Periode Januari tahun 2014 Sampai dengan Juni 2018 Kemudian pada hari ini Yaitu Jumat tanggal 17 Desember 2021 Terhadap kedua tersangka tersebut Telah dilakukan penahanan Di Warung Kiara Yaitu lapas kelas 2 B Warung Kiara Untuk dilakukan penahanan Selama 20 hari ke depan Dan kedua tersangka tersebut Modusnya diduga bersama-sama ya Menyalahgunakan anggaran pemeliharaan rutin Atau berkala Mobil jabatan operasional Sejak tahun 2015 Sampai dengan 2018 Di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Sehingga Diancang Sebagai mana dimaksud Pada pasal 2 ayat 1 Pasal 3 Junto Pasal 18 ayat 1 Huruf B ya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dengan maksimal pidana penjara Selama 20 tahun Ada pun kerugian yang ditimbulkan Berdasarkan hasil Daripada laporan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Yaitu senilai 778.190.172 rupiah Itu Itu yang dapat kami sampaikan Rilis dari kami Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Terima kasih Kalau datang merupakan masih ASN aktif atau bagaimana Pak? Jadi dari kedua ini Hanya satu Yang berstatus masih ASN aktif Sedangkan yang satunya lagi sudah Purnatugas Terima kasih Dari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Ruslan Tim Liputan Taruna Global News TV Mengabarkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati